KPU Kota Batu secara resmi telah menutup pendaftaran Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK untuk Pilkada 2024 pada 29 April kemarin lalu. Dari hasil rekap data, diketahui bahwa untuk jumlah pendaftaran PPK meningkat dengan perbandingan 1 banding 15 orang. KPU Kota Batu secara resmi telah menutup pendaftaran Panitia Pemilihan Kejamatan atau PPK untuk pemilihan Kepala Daerah Kota Batu tahun 2024. Untuk pendaftaran Panitia Pemilihan Kejamatan setelah penutupan dari hasil rekap data, diketahui bahwa jumlah pendaftar PPK meningkat signifikan dengan perbandingan 1 banding 15 orang. Mengacu pada kebutuhan KPU Kota Batu yakni sebanyak 15 orang PPK, sementara untuk jumlah pendaftar melalui SIAKBA mencapai 148 orang. Jumlah tersebut telah melebihi target KPU yang membutuhkan 15 orang PPK untuk 3 kejamatan di Kota Batu, dengan rincian 5 PPK per kejamatan. Komisioner KPU Batu Divisi SDM Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Marlina menjelaskan, dari total 148 pendaftar tersebut, hanya 50% yang telah menyerahkan berkas. Sehingga para pendaftar juga harus menyelesaikan pendaftaran secara online dan harus menyerahkan berkas ke kantor. Pendaftaran online itu sebagai alat untuk input berkas. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan informasi kepada para pendaftar untuk mensubmit website. Karena jika tidak, maka proses pendaftarannya tidak akan berlanjut. Setelah ditutupnya pendaftaran, mereka akan mengikuti proses dan tahapan selanjutnya yang akan dilakukan secara bertahap. Diawali dengan penelitian administrasi pendaftar yang akan berlangsung hingga 2 Mei 2024. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 4 hingga 5 Mei 2024. Para pendaftar akan menjalani sejumlah rangkaian seleksi, mulai tes tulis hingga tes wawancara. Tes tulis akan digelar mulai 6 Mei dan akan diumumkan peserta yang lolos 10 besar pada 10 Mei mendatang. Kalau kebutuhannya masing-masing kecamatan ada 5 orang, jadi kita dikali dengan 3 kecamatan, kita butuh 15 orang PPK di setiap wilayah Kota Batu. Anima masyarakat cukup luar biasa saya lihat. Juga ada beberapa, banyak juga, banyak orang-orang baru yang saya lihat yang ikut turut serta mendaftar sebagai calon anggota PPK ini. Iwan Hikmawan melaporkan.